Dian Pratama Putra, warga desa Lempuyang Bandar Lampung Tengah tak berkutik saat polisi meringkusnya lantaran terlibat dalam kepemilikan narkoba jenis ganja. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mau menunjukkan barang bukti satu bungkus ganja yang diikat di batang singkong di pekarangan belakang rumahnya. Dari pengungkapan ini, polisi juga melakukan pengembangan dan berhasil meringkus tersangka lainnya bernama Bagus Syaifu Vloh, yang merupakan warga Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Dari tangan tersangka, polisi kembali menemukan 4 kg ganja kering yang juga disembunyikan dalam tumpukan ban bekas mobil miliknya. Kami mengamankan seorang laki-laki, beserta istrinya, yang diduga berserta dalam bantu tersangka inisial D ini untuk mengedarkan barangnya dengan istrinya dengan inisial M. Lalu kami dapati di kebun-kebun tersebut barang bukti, kurang lebih satu kantong, ganja, di mana itu melakukan barang sisa, di mana total puluhan kilo yang sudah didapatkan sudah diedarkan ke berbagai wilayah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk meringkus pemasok barang haram tersebut. Rian Evinarta, Kompas TV Lampung